Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi di channel Adi Masin Terding Di video kali ini kita kedatangan motor IROC Dengan kode 12 Yuk langsung kita kerjakan dan ini dia solusinya Oke lanjut Jadi kita harus buka bagian radiatornya Ada 4 baut nih guys Di sisi kiri dan sisi kanan Dan ini kabelnya sudah disambung ya sebelumnya guys ya Dari bengkel sebelumnya guys Ini sudah solasian ya Dan ada soket cewek dan cowoknya nih guys Nah ini bagian dari spool Ke atas ya guys ya Nah seperti itu Dan di ujung sana itu sudah ada soket juga nih guys Untuk menyambungkan dari spool Bawah ke atas nih guys Nah disitu ada soketnya nih guys Nah lanjut Kita buka bagian cover belakangnya nih guys Untuk kipasnya Ada 4 baut juga ya Disitu ya Kita buka ya guys Untuk melihat spoolnya Nah ini customer juga membawa bagian soketnya Ini sudah gosong Lihat bagian ujung sana Nah yang putih ini Ini sudah gosong parah nih guys Nah seperti itu bentuknya Dan ini bagian dari spoolnya nih guys Nah soket spool nih guys Ini juga sudah gosong parah nih guys Sudah apa ya Sudah parah juga nih guys Dan ini mengakibatkan kode 12 muncul nih guys Nah ini sebelumnya Dari bengkel sebelumnya nih guys Sudah disambung Nah ini hasilnya nih guys Seperti ini guys Wah parah banget emang nih Nah ternyata permasalahannya itu Sepele guys Untuk spoolnya masih bagus Dan kita sudah sambung ya Ternyata masalahnya di sini guys Di T-box ini Ternyata dia soket-soket ini kotor Dan bagian kabel biru ya Kalau nggak salah ada biru Itu ternyata tidak ada arusnya Makanya kita sambung lagi nih guys Untuk spoolnya bagus Dan kita Setting ESC-nya Ternyata Gas itu terlalu besar ya guys Nah kita setting ESC-nya dulu Kita bersihkan sekalian Untuk ESC-nya Disitu ada baut Jadi kita buka dulu bautnya Baut obeng ya Baut obeng besar ya Ini kita setting dulu Nah habis itu Lanjut kita ke proses Masuk ke komputer Nah lanjut Kondisi motor sudah menyala Dan Ternyata Kita lanjut Kita ke bagian Pensetting-nya dulu Pensetting-nya Di komputer Karena kita sudah Bungkar ESC ya Jadi untuk bungkar ESC itu Kita harus setting komputer dulu Dan disini ada mekaniknya Maha nih guys Nah jadi kita setting ESC-nya Di komputer Kita lihat TB-nya Apakah ada bermasalah Nah ini kita disambungkan ke Program dari Yamaha nih guys Nah semua motor Yang masuk Yamaha Kita akan setting dulu Lihat ada kejadian apa Takutnya ada kerusakan Nah ini kita lihat nih guys Dia akan muncul Kerusakan apa saja Nah tuh guys Ada 5 kerusakan Tapi itu bisa dihapus Nah Kita hapus dulu Kita klik Nah sebentar Kita tunggu Nah Sudah hilang ya guys Nah seperti itu Untuk penghapusan Dari Permasalahan yang ada Di motor Aerox ini guys Nah Oke Lanjut Nanti kita akan Tahap pengetesan motor nih guys Nah Nah ini juga Motornya sudah selesai Sudah sehat Dan kode 12-nya itu Sudah hilang Oke Kita tes dulu guys Motornya Oke jadi sudah selesai Untuk pemasalahan Aerox Dengan kode 12 ini guys Jangan lupa like and subscribe Channel Dan masih teringat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Aerox Selamat menikmati